Ada permainan apa di PDAM, sehingga main telan yang sudah ada di rumah-rumah digobli lagi. Apa sebetulnya ini yang menjadi pemikiran dari PDAM atau ada permasalahan apa? PEMBICARA 1 Ini yang menyuruhkan kami karena kesadaran mereka untuk mengundang air lebih rendah. Jadi kalau kita lihat Pak, memang piutannya meningkat, 18 ke 22, sekitar 4 miliar lebih. Tapi sebenarnya, angkaan piutan itu ada 6,5 miliar dari kampung-kampung teribat. Jadi sebenarnya kami sudah berhasil mengagihkan yang di kota-kota ini Pak, meningkatkan kesadaran masyarakat di perkotaan sudah bagus, sudah bisa kita kurangi. Ini karena yang agak kesulitan kami ada di kampung-kampung. Kalau kita mau segel Pak, pipa kita diancamnya. Pak, boleh Bapak segel, tapi pipanya saya mau putus, karena dapat di depan rumah saya. Nggak boleh, di tanah saya. Akhirnya kita nggak berani untuk melakukan terperasa di masyarakat di kampung-kampung. Memang kesadarannya beda dari masyarakat di kota. Terkait dengan BDM yang berada di kampung. Pertama kami menekankan Pak, sedikit saya cerita terkait dengan BDM dari saya, Pak Direktur. Waktu itu Pak Pimpinan, jadi sebagai Wakil Bupati, beliau Pak Mahmur Bupati, itu menganggarkan BDM Talisa itu dengan sistem UDS, dengan anggaran 25,6 miliar. Nah, di situ Pak tercatat kontraknya bahwa semua paratan yang ada di BDM itu, baik metran dan pipa, pemasangan dan sebagainya, itu sudah include dengan anggaran multies, yaitu yang 25,6 miliar tadi. Jadi, kami sering menyampaikan ke masyarakat waktu reses, bahkan juga pernah Pak Mahmur pun menyampaikan, karena dinyatakan bahwa masyarakat nanti setelah air jalan hanya dibebankan membayar bulanannya, tidak ada MBLM lainnya. Tapi setelah berjalan, Pak, kami juga kaget sebetulnya. Ini tidak cerita tempat orang lain, tempat saya sendiri datang BDM dengan membawa metran sendiri, Pak. Rumah dipasang, rumah dipasang, rumah dipasang. Dan yang dipertanyaan, satu rumah itu dua meteran, Pak. Dua meteran. Saya bingung, saya berpikir, ini untuk apa permasalahan ini? Nah, disitulah, Pak, sehingga masyarakat itu tahu bahwa ini ada permainan apa di BDM, sehingga metran yang sudah ada di rumah-rumah dibawa beli lagi. Bingung saya. Sehingga inilah menjadi bebannya masyarakat ketika kemarin masyarakat menjadi takdian ada yang sampai 3 juta, ada yang sampai 2 juta lebih, bahkan ada yang sampai 4 juta. Nah, bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang belum bayar. Dan hasil reses saya terakhir, Pak. Dorak menyambil sikap menyatakan ketika juga harus membayar 4 juta atau 3 juta cash langsung ke BDM, dia bagusnya bikin sumur buru bilangnya. Sumur buru hanya sekitar 2 juta 700 sampai 3 juta sudah jalan tanpa tiap bulannya mendapat beban. Jadi minta tolong, Pak Direktur, saya minta jawaban yang jelas kali ini supaya saya bisa menjelaskan ke masyarakat, apa sebetulnya itu yang menjadi pemikiran dari BDM atau ada permasalahan apa, sehingga kok satu rumah itu ada metranya 2. Ya kan, ini betul, saya nggak bingung Pak Direktur, kalau tadi ceritanya orang mungkin saya masih bertanya-tanya, ini di rumah saya pribadi, jadi di BDM saya itu 4, di BDM saya itu 4 metranya. Saya pakai, ini untuk apa, ini 2 metranya sampai 4 ini. Jadi, ini Pak Direktur, minta tolong saya dijelaskan di sini, ya mungkin terkait dengan masyarakat untuk malasnya membayar itu, karena juga yang pertama, ya mungkin dituksikan, bahkan abuah sampai juga yang di kampung-kampung, supaya juga rajin-rajin menagih. Jangan juga sampai setahun baru tagih, orang kan terlalu berat ini membayarnya, kasihan juga masyarakat. Jadi, kalau tiap bulan orang kali tagih, ataupun gini Pak Direktur bisa, memang umpamanya bebannya oke, 2 juta, tapi kan bisa ditakih secara halus. Umpamanya tiap bulan harusnya tagihannya 100 ribu, apa bisa naikkan mungkin 110 atau 125, nanti kan lama-lama akan lunas. Artinya, masyarakat ini tidak terkejut dengan angka 2 juta, 3 juta. Memang betul, Pak, pemasangannya sepenuhnya full dari pemerintah, tapi ada yang namanya uang unslip, uang pelanggan, Pak. Jadi, kalau kita di PLN, ketika kita memasang listrik, itu ada namanya uang pendaftaran. Nah, uang ini sebenarnya kami manfaatkan untuk kalau ada kerusakan, kalau ada kebocoran, kita pakai uang itu, Pak. Dan ternyata memang mahal dan manfaat sekali. Penetapannya sudah dilakukan setiap tahun 2017, ketika saya manfaatkan, dan itu juga sebelum-sebelumnya juga, ya kalau itu dulu ada hasil juga nggak? Ada juga ya? Memang ada, Pak. Jadi, di luar dari biaya pemasangan, beli pipa, upah-upah, dan sebagainya, itu ada namanya uang unslip, yang uang ini disimpan oleh PDAN, kalau nanti ada penggantian meter, kalau nanti ada perusahaan pipa, kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, dari uang itu akan kita ambilkan. Jadi, memang waktu itu diatur seperti itu, Pak. Pembayarannya uang kasdik, setelahnya penggantian-penggantian. Nah, terkait dengan pemasangan satu rumah bisa sampai dua meteran, perusahaan bukan keranahnya PDAN waktu itu, Pak. Jadi, proyek. Saya nggak tahu siapa kontakornya, itu mereka ketika sudah lihat di depannya itu ada meteran, tetapi di pasangan-terahan mereka ada target untuk memenuhi volume, target volume. Nah, perusahaan tidak berkoordinasi dengan kami, Pak. Ini sama sekali tidak dilibatkan, karena itu sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum kami menjabat, saya nggak tahu mungkin apakah di jamur lama, karena sebenarnya ada pemerintahan ke kita, tapi setahu saya kayaknya nggak ada, Pak. Mereka jalan sendiri aja, dan kemudian memasang di rumah yang sudah ada pasangannya. Padahal itu mungkin hanya untuk memberi target volume yang ingin dikerjakan oleh mereka. Kemudian untuk mengunggah tadi, Pak, insya Allah kita siap juga untuk dicicil, Pak. Ada beberapa, kapan namanya, kebijaksanaan kita yang sudah sepakati oleh doang penawas, boleh dicicil. Terutama juga termasuk juga yang uang asli tadi, Pak. 1,6 juta tadi boleh dicicil. Bahkan juga bisa dibantu dengan adekan. Yang penting uang itu nanti kita bisa manfaatkan kalau ada kerusakan, kebocoran, dll. sebagainya. Uang itu lah yang kita pakai. 1,6 juta, Pak. Jadi, hak bagi seluruh keluarga ini, apa namanya, kawaran rakyat. Dan pengen mohon bantuannya juga dari Pak Bapak yang saya hormati dan Pak Bapak Dewan untuk juga saling sedangkira bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat. Terima kasih. 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 Terima kasih.